Intro Halo teman-teman, saya Damar Aji mengucapkan selamat tahun baru 2022 semoga di tahun ini kita selalu sehat selalu diberikan kemudahan-kemudahan rejeki semakin mudah dan berlimpah dan kita diberikan kemudahan-kemudahan dilancarkan segala urusannya dan kemudian kita mendapatkan kedamaian, kebahagiaan dan selalu sukses amin ya rabbal alamin oke, teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul 7 resolusi yang wajib dilakukan di tahun 2022 nah pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan kartu ini untuk melihat dan membaca 7 resolusi apa yang nanti bakal kita lakukan atau yang wajib dilakukan oleh teman-teman atau kita semuanya mudah-mudahan 7 hal penting ini menjadi sebuah panduan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman karena saya yakin bahwa kita semuanya pasti kepengen mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik mungkin merasa bahwa di tahun kemarin situasi dan kondisinya banyak hal yang membuat kamu tuh ngerasa kayak gak sesuai harapan gak sesuai ekspektasi ada banyak hal yang membuat kamu tuh kecewa terus kemudian kamu ngerasa marah benci, dendam, terluka hatinya dan sebagainya nah disini saya akan ingin menyampaikan dan sekaligus membaca situasi dan kondisi atau sesuatu yang penting banget buat dilakukan sebagai resolusi di tahun 2022 ini ya karena bagaimanapun kita harus punya program-program atau planning-planning agenda-agenda besar apa saja harus kita lakukan sebelum nanti kemudian kita sampai pada goalsnya paling tidak kita sudah punya scriptingnya kita sudah punya agenda atau target-target yang tertulis dan harus benar-benar dilakukan nah teman-teman seperti biasa saya akan menggunakan ini dan teman-teman nanti bisa melihat secara langsung apa saja 7 resolusi yang wajib dilakukan di tahun 2022 ini karena sekali lagi setiap orang kepengen memiliki kehidupan yang lebih baik kepengen secara finansial juga lebih baik kepengen secara kesehatan yang mungkin kemarin agak terganggu di kesehatannya saya yakin sekali pada kesempatan kali ini di tahun ini dan selanjutnya dan seterusnya pasti kepengen kesehatannya juga lebih baik terus kemudian finansial juga lebih baik kebahagiaannya semakin baik kedamaiannya semakin baik kalau mungkin kemarin ada banyak hal yang membuat kamu tuh kecewa sedih terluka hatinya ngerasa stuck ya di kehidupan kamu kayak gitu-gitu aja saya berharap dengan adanya video ini bisa memberikan semacam motivasi sekaligus ada semacam gambaran-gambaran tentang apa saja yang harus kamu lakukan oke baik teman-teman disini kita sudah siapin 7 kartu ya dan 7 kartu ini saya pilih dan ini menjadi suatu pesan penting atau 7 resolusi yang memang harus kita lakukan bersama-sama oke kita akan lihat teman-teman yang pertama kita akan buka disitu ada love yourself first ya kemudian oke saya keluarin dulu aja ada 7 kartu oke see geser dikit lagi oke oke teman-teman di kartu pertama kita melihat disini ada love yourself first hal pertama yang harus kamu lakukan untuk menjadi sebuah resolusi di tahun 2022 adalah kamu harus mulai mengerti belajar dan menyadari untuk menciptakan kesadaran bahwa hal yang paling penting pertama dilakukan adalah mencintai diri sendiri atau yang sering kita sebut sebagai self love nah teman-teman kalau kita bicara tentang self love secara umum berarti kita harus mulai memiliki kesadaran untuk mencintai diri sendiri nah bicara tentang self love tentu ada banyak teknik ada banyak hal yang harus kita lakukan tetapi disini saya akan membahas gambaran secara umum terlebih dahulu karena suatu hari nanti saya juga kepengen membahas tentang self love secara detail nah teman-teman hal pertama yang harus kamu lakukan adalah love yourself first disini berarti hal yang paling pertama dan penting wajib buat dilakukan adalah mencintai diri sendiri bagaimana mencintai diri sendiri self awareness ya bahwa kita memiliki kesadaran itu adalah hal yang paling penting menjadi aspek pertama dalam konteks self love karena apa aspek pertama ini adalah bisa mencintai diri sendiri ya penting sekali memahami tentang diri kamu sendiri memahami tentang siapa kamu memahami tentang apa sih karakter kamu karena di dalam karakter setiap manusia itu kan berbeda-beda gitu kan maka penting sekali disini kita mempelajari tentang siapa sih aku ini bagaimana aku ini dan kita memahami peta-peta yang ada di dalam karakter kita atau sifat-sifat kita nah disini self awareness mengajak kamu untuk menyadari dan sekaligus memahami segala sesuatu tentang diri kamu sendiri seperti misalnya kalau kita kaitkan dengan personality plus bahwa kita harus tahu dan kita melihat apakah aku seorang introvert apakah aku seorang extrovert apakah aku seorang ambivert nah ketika kita sudah tahu dan paham tentang semua itu terutama detail di masalah personality plus apakah aku sanguinis koleris plagmatis atau melankolis setidaknya ketika kita semakin tahu tentang hal itu basic tentang diri kita sendiri maka itu akan menjadi sebuah tuntunan atau hal yang bisa membimbing kita kepada situasi yang lebih baik kita mengerti kekurangan kita dan kita paham tentang kelebihan kita nah ini adalah hal yang sangat penting untuk love yourself first jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah self love dengan mulai menyadari atau membangun kesadaran diri sendiri yaitu self awareness nah itu yang pertama lalu yang kedua release your ex disini ketika kita bicara tentang merilis berarti kita harus melepaskan segala sesuatu yang mungkin selama ini masih kita bawa nah apa yang harus kita lepaskan otomatis terkait dengan hal-hal yang tidak baik terkait dengan hal-hal yang negatif terkait dengan emosi-emosi negatif energi buruk dan sebagainya karena apa ketika teman-teman masih membawa segala sesuatu yang buruk dan negatif tersebut ada di dalam diri kamu otomatis ini akan menjadi sebuah gangguan-gangguan untuk langkah-langkah kamu ke depan maka langkah kedua yang harus kamu lakukan adalah melepaskan atau releasing nah di dalam merilis ini atau melepaskan ini tentu kamu harus melakukan berbagai macam upaya treatment atau semacam hipnoterapi healing terapi self healing dan semacamnya nah jika mana teman-teman membutuhkan bantuan atau panduan teman-teman boleh menghubungi orang-orang yang memang berkompeten di bidang ini nah teman-teman juga boleh bisa menghubungi ke saya langsung untuk dibantu melepaskan atau merilis atau meng-healing melepaskan hal-hal yang tidak perlu dibawa lagi karena apa segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu energi-energi yang masih kebawa sampai sekarang apabila misalnya ada energi buruk sakit hati luka batin kecewa marah benci dendam ketika itu dibiarkan maka itu akan menjadi sebuah gangguan-gangguan yang tanpa kamu sadari bisa merusak segala sesuatu perjalanan kamu rencana kamu dan apapun yang kamu inginkan untuk kedepannya lalu yang ketiga adalah forgiving and learning nah kita belajar memaafkan dan kita belajar untuk melakukan sebuah pembelajaran-pembelajaran learning by doing artinya artinya bahwa disini kamu harus memberikan kesempatan kepada dirimu sendiri untuk lebih banyak belajar yaitu tadi memahami tentang siapa diri aku siapa diri kamu ya memahami tentang apakah aku introvert apakah aku extrovert apakah aku ambivert kemudian pembelajaran itu bisa kamu kembangkan lebih luas lagi lebih dalam lagi agar segala sesuatu yang kamu jalankan yang kamu lalui yang kamu lewati itu bisa menjadi sebuah atau bisa menjadi sesuatu yang memberikan pembelajaran-pembelajaran yang meningkatkan kualitas diri kamu sehingga menjadi lebih baik lagi nah dalam konteks forgiving and learning juga tidak akan terlepas dari yang namanya release ya karena apapun yang sekiranya memang sudah tidak bagus itu harus dilepaskan atau dirubah maka disini juga kamu harus melakukan yang namanya mind reprogramming atau memprogram ulang pikiran bawah sadar nah ketika kamu sudah berani memaafkan atau bisa memaafkan diri sendiri dan orang lain otomatis disitu semakin ada kelegaan keikhlasan dan semacamnya terutama yang paling penting adalah apa kamu sadar bahwa kamu bisa memaafkan diri sendiri berdamai dengan diri sendiri berdamai dengan keadaan berdamai dengan masa lalu dan seterusnya seperti itu nah di poin ketiga forgiving and learning tentu kamu harus banyak melakukan pembelajaran pembelajaran ya pembelajaran itu bisa didapatkan dari berbagai macam sumber ya dan disini otomatis kamu akan memperkaya diri kamu sendiri dengan berbagai macam keilmuan dan skill yang ada di dalam diri kamu nah pada poin keempat kita wajib melakukan yang namanya free yourself artinya adalah apa kita membebaskan diri dari segala macam tekanan dari segala macam hal-hal yang mengganggu di dalam diri kita nah karena memang tadi sudah melakukan releasing sudah melakukan pembelajaran otomatis kita akan sampai pada level free yourself dimana kita akan merasa lebih damai lebih bahagia lebih ikhlas lebih legowo karena kita akan membebaskan atau kita sudah sampai pada tahap atau level bisa netral ya kalau kita bicara tentang level energi bahwa ketika kita sudah bisa netral itu artinya kita sudah bisa menaikkan level energi kita dari 200 menjadi 250 dan seterusnya seperti itu kita netral kita bisa bersikap bijaksana kita bisa tenang bisa damai dan kita bisa mengontrol emosi kita kita lebih bisa mengontrol diri kita karena disini adalah waktu yang tepat untuk kita lebih bisa mengontrol diri kita dan bisa mengontrol hidup kita it's time to take back control of your life ya jadi artinya bahwa teman-teman semakin bisa mengontrol diri pikiran kita perasaan kita hati kita jiwa kita semuanya nah itu poin keempat sekarang kita masuk ke poin kelima keep an open mind ya bahwa ini adalah hal penting nomor 5 poin kelima yang harus kamu lakukan bahwa kita tetap harus membuka diri ya untuk bisa apa agar bisa lebih banyak belajar menerima masukan menerima input dari sana sini dan sebagainya bahkan kita berani menerima saran kritik dari siapapun yang tujuannya adalah untuk memperbaiki diri nah sekali lagi hal penting yang harus kamu lakukan di poin ke lima adalah keep an open mind karena dengan semakin kamu bisa terbuka pikirannya otomatis kamu akan bisa menerima banyak masukan-masukan dan berbagai macam ilmu yang bisa kamu pelajari lebih lanjut lagi ketika teman-teman sudah bisa melakukan poin 1 2 3 4 5 setidaknya kita akan semakin naik kelas kita akan semakin naik level dimana ketika kita semakin netral semakin energinya semakin bagus aura kita semakin positif segala sesuatunya semakin positif yang ada di dalam diri kita otomatis kita semakin memiliki kekuatan menarik yang semakin kuat attraction jadi intinya ketika teman-teman semakin memiliki medan energi yang bagus semakin memiliki aura yang bagus maka kemampuan kita kemampuan teman-teman untuk menarik segala sesuatu yang diinginkan itu akan cenderung lebih mudah attraction law of attraction sekali lagi dimana teman-teman semakin tahu dan paham tentang spiritual tentang pemberdayaan diri tentang mengenali diri sendiri tentang self love tentang sugesti tentang afirmasi visualisasi dan sebagainya maka apapun yang teman-teman inginkan akan cenderung ketarik lebih mudah apakah itu tentang kesehatan apakah itu tentang rejeki jodoh dan sebagainya nah pada poin ke enam teman-teman akan semakin merasakan betapa mudahnya teman-teman menarik segala sesuatu yang diinginkan dalam hidup ini selanjutnya poin ke tujuh adalah finance and career teman-teman apapun yang kita lakukan pada akhirnya tentu kita mengarah kepada salah satunya salah satunya adalah karir atau finance finansial dan juga karir hal apapun yang kita lakukan tentunya akan memperbaiki kehidupan kita nah kehidupan kita yang lebih baik itu pastinya nanti salah satu tujuan akhirnya adalah bagaimana finansial kita semakin baik karir kita bagus rejeki kita bagus kehidupan kita lebih baik dan segala sesuatunya juga lebih baik itu salah satunya kalau kita bicara lebih luas lagi ya tentunya kita bisa mencapai kedamaian kebahagiaan gitu kan terus kemudian kehidupan kita secara ibadah juga semakin baik kita semakin mengerti dan semakin dekat dengan Tuhan semakin patuh dengan apa namanya kepercayaannya masing-masing ibadahnya semakin baik dan sebagainya oke nah teman-teman harapan saya dengan kita belajar bersama-sama tentang tujuh hal atau tujuh resolusi yang harus kita lakukan ini setidaknya ini adalah sebagai langkah-langkah yang harus kita lakukan tujuh langkah tujuh cara atau tujuh tahapan atau tujuh hal yang harus dilakukan ya oke jadi sekali lagi kita review yang pertama adalah love yourself first ya jadi kamu harus mulai mencintai diri sendiri atau melakukan yang namanya self love yang kedua adalah release your ex jadi apapun yang pernah kamu rasakan yang pernah kamu alami energy negative emosi negatif harus dilepaskan dan harus dibuang yang ketiga adalah forgiving and learning jadi memaafkan dan belajar yang keempat free yourself dimana kamu akan mencapai yang namanya kebebasan diri kemerdekaan tidak ada tekanan tidak ada pressure apapun tidak ada stress tidak ada depresi dan sebagainya nah yang kelima adalah keep an open mind jadi selalu membuka pikiran kamu agar pikiran kamu semakin terbuka dan semakin banyak masukan-masukan yang bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi dan yang keenam adalah attraction dimana kita semakin memiliki kemampuan untuk menarik sesuatu yang kita inginkan dan yang ketujuh adalah finance and career nah semoga karir kamu kesuksesan kamu finansial kamu kesehatan kamu keimanan kamu ibadah kamu dan semuanya menjadi lebih baik oke teman-teman saya rasa itu dulu semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman di tahun 2022 ini dan seterusnya akan menjadikan kehidupan kita semuanya semakin lebih baik selalu sehat selalu diberikan kemudahan-kemudahan rezeki yang mudah dan berlimpah diberikan umur panjang yang barokah dan kita selalu bahagia dan sukses oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini saya Damar Aji salam kajaiban dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati